Nggak ada kebahagiaan yang melebihi dari lahirnya seorang anak Oh yes, jadi Karena kan nyambung Itu kan darah laging gua Oh, I like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our YouTube channel Movie Official Oke guys, sebelumnya kalian harus subscribe, like, dan komen di video ini Dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya Yang terbaru Pokoknya bakal ada keseruan-keseruan dari The OP Family Best friend-nya The Atta Family Iya, gitu guys Hari ini kemarin kan udah tuh ya Q&A bareng istri Selanjutnya kita harus Kepo juga sama suami Jadi hari ini adalah Q&A bersama suami Jadi Rara punya lima pertanyaan Nanti akan dijawab secara berurutan sama Ridi Ridi Oke Pertanyaan yang pertama Adakah perbedaan kehidupan kamu sebelum dan setelah menikah? Perbedaan kehidupan Jadi Adalah Jadi maksud saya Maksudnya nggak ada Ya apa? Perbedaannya itu Ya ada yang nemenin setiap hari Terus Ada yang nyiapin sarapan Jalan kaki Iya Terus Baju ada yang nyiapin Banyak perbedaannya Oh, banyak Gitu Kalau lagi Bojangan Ya banyak nggak teraturnya Makan indomie Iya Kebanyakan makan indomie Jadi ada Ternyata Alhamdulillah Percara kedua Berarti kan kita udah sama-sama nih Pernikahan Selama satu tahun Udah nonton belum video wedding anniversary? Ada? Ada di atas Terima Nah Satu kejadian yang paling membahagiakan selama satu tahun terakhir Menurut aku adalah Ketika lahirnya Mervaza Ya iyalah Nggak ada kebahagiaan yang melebihi dari lahirnya seorang anak Oh yes Jadi Karena kan nyambung Itu kan darah daging gua Oh I like Iyalah Ya meskipun banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang lain Yang paling membahagiakan adalah ketika lahirnya seorang Anak Yang soli Oh soli Pastinya nanti kita akan berusaha Setelah Mervaza dah Ada lagi Adik-adiknya Adik-adiknya Berapa? Ya sedikasihnya aja Kalau itu Oke Nah Tadi kan ada tuh Kamu kan udah jawab Yang paling membahagiakan Ketika Zadah lahir Pertanyaan ketiga nyambung Apa yang kamu pikirkan Di detik-detik Zadah lahir? Yang gue pikirkan adalah Pertama Ini waktu lahiran ya Waktu lahiran itu kan berarti Antara hidup dan mati Dan disitu ada dua nyawa Yang gue rasain disitu Artinya khawatir Khawatir itu karena dua nyawa Dan taruhannya nyawa Itu kan sangat-sangat Itu kan sangat menakutkan ya Yang gue rasain sih Ada rasa takut Ada rasa seneng bocah mau keluar Ada rasa gelisah gitu kan Susah tidur juga Karena bocah belum keluar Dan waktu itu juga Karena terindikasi Oblik Itu juga kan jadi pikiran Dan Alhamdulillah Boom Nyonya Mutiera Jais Putrinya sudah keluar Disitu baru mendapatkan Benar-benar Ketenangan Tenang banget Langsung lega Kalau kata boker eh Jadi campur aduk Seneng Gelisah Khawatir Iya lah Mau menjadi seorang Bapak Terus Kan tadi tuh udah tuh Berurutan nih Udah Kejadian lahiran Yang paling bahagiakan Terus yang kamu rasain Saat proses lahir Nah Perubahan yang paling mendasar Dari pribadi Seorang Muhammad Sofi Mubarak Setelah punya anak Setelah punya anak Mungkin lebih meminimalisir Emosi Pertama Karena emang Ya emosi ya Gue mengakui Dan emang dulu tuh Gak bisa diredam Kalau emang mau ngomong Belak-belakan aja Ngomong Jadi gak ada yang ditutup-tutupin Dan sekarang sih Sudah mulai meminimalisir itu Dan lebih gak mau Yang namanya Ngurusin orang Itu orang Mau nyungsep Kayak Itu orang mau Serimpet kek Gitu Selagi Bahasanya Tidak merugikan saya Setesrah anda Kalau punya tetangga Beli mobil Alhamdulillah baru Bukan diomongin Gitu Jadi Lebih banyak Gak mau ngurusin Dulu orang lah Mau siapapun itu Setelah punya anak Setelah punya anak Gitu Jadi Pengen pribadi Yang lebih baik Karena kan Setiap orang tua Setiap orang tua Itu kan Pengen punya anak Yang Salih dan salih Bukan Anak yang lebih baik Lebih baik Dari orang itu Bintu Kalau bapaknya emosi Anaknya galak Jangan Kasian Ntar emaknya Double kill Dia tak alami Iya lah Jadi Dua Perubahannya Yang pertama Mengurangi Meminimalisir Temperamental Iya Itu emosi Yang kedua Tadi Nggak ngurusin hidup orang Iya lah Pertanyaan terakhir nih Apa tuh Emelis Kamu mau Zada nih Nanti jadi anak Yang seperti apa Kan siapa anak Sebenarnya punya jalanan Masing-masing Cuma kan secara Secara Orang tua kan Pasti punya doang Pengen nih Anak gue kayak gini nih Anak gue gini nih Yang pasti Untuk sekarang Mengarahkan Dan menganjurkan Dan sangat menyuruh Kepada ibunya Sekolah pertamanya Untuk mendidik Dengan sebaik-baiknya Karena kita kan Sama-sama Belajar Artinya Belajar baru nih Jadi orang tua Baru punya bocah atuk Bagaimana Membentuk Pribadi anak Bagaimana Membentuk Apa sih namanya Long Long apa Apa Long time memory Iya Long time memory Anak Bagaimana supaya dia Ingat yang baik-baik Ingat yang baik-baik Gitu Kalau untuk sekarang Ya nanti ada fase-fasenya Pasti tingkatannya Karena bapaknya itu Doyan mikir Gitu Pasti Nanti ini bocah nih Keliatannya kemana nih Lalu menjualnya kemana nih Oh jadi Kamu emang ngebebasin Dia mau jadi apa Juga ngebebasin Ngebebasin aja Mau jadi apa Mau jadi dia Ya yang baik-baik lah Intinya Jadi dokter Atau Atau Harus Ikutin kamu Jadi pengusaha Gitu gak Bisa Tapi tidak mengharuskan Oh gak mengharuskan Gitu Karena dia kan punya Nanti punya Apa sih namanya Pilihannya sendiri Sukanya kemana Atau kayak ibunya Ngemsi Atau kayak Bapaknya usaha Usaha Kalau lagi usaha Ya gitu Guys Pertanyaannya Ini udah Jiwa kebapaan Banget Anot Atau Suaminya Ilang Mana nih Cijalah Udah jadi bapak Udah jadi bapak Udah itu aja Udah itu aja 5 pertanyaan yang Sangat mudah Bukan Sangat mudah Alhamdulillah Rabil alami Tanpa briefing Tentu Ya demikian lah guys Eh aku nanya deh Satu selain anak Apa yang bisa Merdam emosi kamu Gak ada Gak ada Emosi Jadi emosi itu Gue bukan emosi yang Bahasanya emosi Bukan emosi yang Gak terarah ya Lu tau lah Kalau emosi itu Pasti gue ada di jalan Benar Pasti gue ngomel Langsung blab 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 Dan orang yang gue Ngomel Itu tandenya gue sayang Lu jangan begitu loh Lu jangan begitu Lu jangan begitu Berarti kan peduli Berarti peduli Tapi kalau gue Cuek Mau enak Serah lu Salto Maaf oke Jadi siapa ya Jada ya Bentar Pemilihan Calon suaminya Agak berat Gue itu Ini lah Gue tanya dulu Anak siapa lu Tong Sekolahnya Dimana lu Tong Apal Quran lu Sampai mana Tong Ya syukur-syukur Dapet yang Tapi gak apa-apa Benar Gak tau Udah jauh banget Lu Baru dua bulan Itu guys Q&A bareng suami Yang sudah menjadi Bapak Jadi jawabannya Sangat kebapakan Iya lah Terima kasih yang udah Nonton video kita Jangan lupa like Comment and subscribe See you on this video Bye Posing aja lu Emang apa Mohon maaf Apabila Banyak Atau terdapat Kesalahan Dalam video ini Mohon maaf Jadi tinggalkan komentar Kalau memang ada Kritik dan saran Yang membangun Yang membangun Dan sampaikan Dengan bahasa yang baik Dengan bahasa yang baik Dan bahasa yang Gak bagus Santai Oke guys Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa guys Like Comment and subscribe Dan nyalain juga Tombol loncengnya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video kita Selanjutnya Karena kita itu Akan upload video Setiap hari Setiap hari Setiap hari Everyday Kita akan menyiapkan Menyajikan video-video Yang insyaallah Bisa ya Menghibur Atau bisa ada Bermanfaatnya Atau bisa menghibur juga Atau bisa Yang lainnya Gitu guys Oke See you on the next video Bye Oke See you on the next video Bye 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 Bye